Kemudian lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang 9 dokumen pemberkasan CPNS 2019-2020. Ini info resmi dari BKN. Jadi, pengumuman kelulusan peserta CPNS 2019. Peserta login ke laman SSCN. Kalau lulus, ikut tahap pemberkasan atau bisa juga mengundurkan diri. Jadi, di fitur SSCN itu ada fitur untuk mengundurkan diri dan ada fitur untuk tahap pemberkasan. Kalau tidak lulus, SKB-nya tidak lulus. Bisa tidak menyanggah, bisa mengajukan sanggah. Lalu, pemberkasan. Pelamar login ke dalam akun SSCN. Kalau lulus, mengisi daftar riwayat hidup. Nanti, contoh daftar riwayat hidupnya ada di belakang. Kemudian, mencetak daftar riwayat hidup. Kemudian, mengupload daftar riwayat hidup dan dokumen pemberkasan. Ini berdasarkan Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018. Nah, ini ya, sembilan dokumennya. Dokumen pemberkasan yang diunggah di laman SSCN. Pas foto terbaru. Pakaian formal, background merah. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian, ijasa asli untuk lulusan dalam negeri dan ijasa penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri. Kemudian, di-scan ya. Terus di-upload, transkrip asli. Kemudian, di-upload juga surat pernyataan 5 poin berdasarkan Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018. Ini juga nanti ada contohnya. Kemudian, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku saat pemberkasan. Coba cek lagi ya, SKCK kalian. Apa si tanggalnya masih berlaku atau tidak? Dan juga, si SKCK ini khusus untuk CPNS beda ya dengan SKCK untuk melamar kerja beda. Kemudian, surat keterangan sehat jasmarin dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba psikotropika serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Nah, ini opsional ya. Yang dokumen ke-8 ini bisa diisi atau tidak. Jika kalian belum memiliki masa kerja ya jangan di-upload. Yang ke-9 adalah DRH sudah di tanda tangan. Upload DRH yang sudah di tanda tangan. Jadi, dari ke-9 ini yang wajib itu 8 yang wajib 8 item. Kalau yang untuk bukti pengalaman kerja ini bisa diisi, bisa tidak ya. Terserah Anda. Nah, ini contoh dari foto ya. yang berlatar merah. Ya, kalau bisa pakai foto yang seperti waktu Mowi sudah lah. Pakai jas. Pakai dasi ya. Supaya formal gitu. Latarnya warna merah. Kemudian untuk ijasa yang asli, di-scan, kemudian di-upload. Kemudian transkrip asli dari ijasa ya. Nah, ini surat pernyataannya yang dari peraturan BKR nomor 14 tahun 2018. Surat pernyataannya seperti ini. Nanti ada nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkerudukan sebagai calon PNS, PNS, TNI, atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus parpo atau terlihat politik praktis. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Demikian, perkenyataan ini saya buat dengan sungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah apabila di kemudian hari terbukti perkenyataan saya ini tidak benar. Ini dana tanggai pakai materai ya. Itu suruh perkenyataan. Kemudian, ini contoh SKCK nih. SKCK-nya, jangan pakai SKCK yang melamar kerja ya, tapi pakai SKCK yang khusus melamar PNS. Kemudian, surat keterangan dokter. Ini juga harus yang asli ya. Nanti di-scan dan di-upload. sehat jasmani dan rohani. Seperti ini ya, surat keterangannya. Kemudian, surat keterangan bebas narkoba. Yang bertanak-tanak di bawah ini atas nama siapa. Ini menarangkan bahwa nama nama Anda kemudian telah dilakukan pemeriksaan berpajat aditif. Ini hasilnya ya. Negatif, negatif, negatif. Oke. Ini untuk daftar riwayat hidup. Ada ya, di lampiran 3, Peraturan Badan GWA Negara nomor 15 tahun 2015. Kenapa pergawinan, email, nomor telepon, alamat, jalan, kelurahan, kecamatan, obfaten, keterangan badan, tinggi badan, berat badan, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, sesat tubuh, kegemaran, apa? Ini semua sudah ada di SSCN ya. Tinggal masuk ke SSCN ada formatnya. Oke, semoga info ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini ya. Tekan tombol merahnya dan tekan lonceng. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.